Halo guys selamat datang di channel rojet gaming dan di video kali ini gue masih membahas seputar-seputar horror seputar-seputar hantu ya guys ya dan kita akan coba melihat kejadian-kejadian aneh kejadian-kejadian yang astral yang ada di tiktok ya guys ya oke tanpa berlama-lama kita langsung aja check it out Oke cuy di video pertama ini ada seorang bapak-bapak yang sedang mengendarai mobil di malam hari ya cuy ya dan tepat di belakang bapak-bapak tersebut kayaknya ada penampakan sosok kayak Mbak Kunti yang sedang menumpang di mobil bapak-bapak tersebut nih oke kita bisa lihat seperti apa videonya nah itu dia cuy ada sosok kayak eh baju putih dan rambut panjang ya itu gue yakin pasti kunter anak ya cuy ya kalau kalian ada di posisi bapak-bapak tersebut kayak gimana cuy gue sih pasti parkirin mobil langsung kabur ya hahaha oke kita next ke video berikutnya Oke cuy untuk video yang kedua ada kejadian aneh di salah satu warung di Malaysia kayaknya menurut keterangan ya warung yang tersebut dilanda hujan yang cukup deras ya cuy ya sedangkan bangunan yang ada di kiri kanannya tidak terkena hujan ya cuy ya oke kita lihat seperti apa videonya ini dia nah menurut kalian gimana tuh cuy apakah yang punya toko itu ketiban rejeki nomplok ataupun keren sial hahaha gue juga enggak tahu ya cuy ya oke kita next ke video berikutnya oke cuy kali ini ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan hingga terguling ya dan beberapa saat kemudian ada sosok seperti asap yang menyerupai manusia muncul dari mobil tersebut ya cuy ya oke kita lihat seperti apa sosok tersebut ini dia videonya cuy itu itu udah cuy kayak ada sosok warna putih ya apakah itu asli manusia atau apa gue gak tahu kita cuy oke kita next aja deh ke video berikutnya oke cuy kali ini ada kejadian aneh saat live hayunan bergerak sendiri ya menurut keterangan ya seperti apa cuy kita lihat videonya kalau bergerak gara-gara angin itu mustahil aja ya coba kita play sekali lagi ya gue penasaran nah menurut kalian itu apa cuy digerakan oleh apa angin eh tuyul ataupun yang lainnya oke lan kita next ke video berikutnya oke cuy di video kali ini ada kejadian aneh ya pada saat bermain layang-layang ya pada saat ingin menaikkan layang-layang raksasa tersebut nih cuy ada salah satu anak kecil yang nyangkut di tepat di ekor layang-layang tersebut sehingga anak kecil tersebut ikut terbang bergelantungan mengikuti layang-layangan tersebut cuy oke kita lihat seperti apa videonya ini dia wah ini sih bahaya banget ya cuy ya kok bisa nyangkut kayak gitu ya wah kasihan gocilnya nah menurut kalian gimana tuh cuy apakah kalian masih pengen bermain layangan raksasa kalau menurut menurut saya sih kalau ingin bermain layangan seperti ini harus hati-hati ya cuy ya jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi ya oke deh kita next ke video berikutnya oke cuy di video kali ini ada kejadian yang membuat kita bingung menurut gue ya ada salah satu perampok di minimarket yang tepatnya ada di Kanada ya ada dua orang perampok yang sedang beraksi di minimarket cuy dan ingin merampok semua barang yang ada di minimarket ini ya tapi beberapa menit kemudian ada seorang perampok lagi cuy yang yang juga ingin merampok barang-barang yang ada di minimarket tersebut cuy sehingga dua orang perampok ini membantu sang penjaga pemini market ini cuy kita lihat videonya seperti apa ini dia selamat menikmati nah menurut kalian gimana cuy apakah perampok yang dua orang perampok tersebut kita acungin jempol menurut gue sih wah itu heroik banget cuy ya oke deh cuy kita udahin videonya kali ini ya semoga kalian semua terhibur dan next kita lanjut ke video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati